Hai semua di video kali ini saya akan membuat kue lapis Surabaya ekonomis disimak ya siapkan empat putih telur masukkan 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai yang merek SP dan tambahkan juga 70 gram gula pasir masukkan 10 gram susu bubuk seperempat sendok teh vanili dan juga 90 gram tepung terigu di sini saya menggunakan tepung terigu serbaguna mixer dengan speed yang rendah terlebih dahulu hingga semua bahan tercampur dengan terima kasih naikkan speed mixer secara bertahap tambahkan 20 ml susu cair mixer terus hingga adonannya mengembang dan warnanya menjadi putih, pucat, kental, berjejak kalau adonannya sudah berbuah warna, putih, pucat, kental, berjejak seperti ini, matikan mixer masukkan 100 gr margarin cair secara bertahap kemudian mixer adonan dengan kecepatan yang rendah tambahkan lagi margarin cairnya mixer dan terakhir tuang semua margarinnya mixer kembali sebentar saja dengan kecepatan rendah hingga semua benar-benar tercampur kalau sudah tercampur semuanya matikan mixer aduk lagi sebentar untuk memastikan terkadang margarin yang mengendap di bawah tuang sebagian adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan juga tepung terigu tuang secara perlahan ratakan permukaan adonan tambahkan 20 gram coklat bubuk ke dalam sisa adonan aduk kembali untuk memastikan adonan dan juga coklat bubuknya tercampur dengan baik terima kasih tuang adonan coklat ke dalam loyang tuang adonan coklat ke dalam loyang setelah itu hentakan adonan agar udara keluar masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan keknya sudah matang balik loyang dan keluarkan keknya olesi dengan selai dan ratakan dengan menggunakan kuas agar seluruh permukaan keknya tercover dengan baik kemudian ambil bagian coklatnya susun di atas dan padatkan kemudian olesi dengan selai dan ratakan menggunakan kuas kemudian timpa dengan kek yang terakhir hasilnya cantik teman-teman untuk men-set decknya simpan sementar di lemari es ini dia kuenya setelah dikeluarkan dari lemari es dan dipotong seperti ini kelihatan masih sangat lembut pori-pori kuenya juga kecil ini enak sekali selamat mencoba jangan lupa di like, komen, dan subscribe terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati